Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky, dan ini adalah ROM Corvus V15 Stabil. Di update-an Corvus kali ini, terdapat beberapa perubahan yang cukup menarik. Di antaranya yaitu update kernel, kemudian fix screen freeze saat booting, fix dual fault TE, fix audio crack pada beberapa aplikasi, dan upgrade kualitas audio menjadi lebih kenceng dan lebih bersih. Oke, sekarang kita lihat dulu tentang Android versinya. Di Corvus V15 ini menggunakan base Android 11, dengan Android security update-nya di 5 Maret 2021, customer mini menggunakan kernel Linux version 4.4.262. Kernel ini berjalan cukup baik di HP saya, yaitu di Asus Zenfone Max Pro M1. Corvus V15 memiliki Xperia Display Interface yang lebih fresh, mulai dari quick setting. Di bagian setting, Corvus mengunggulkan 2 Corvus settings. Di dalamnya kita bisa melakukan kustomisasi tampilan HP kita. Kemudian di bagian volume bar juga ada perubahan, dan juga tersedia media player yang menyatu dengan quick setting. Pada media player juga terdapat shortcut phone speaker guys. Saat kita klik, akan terdapat pop up untuk mengatur volume dan juga koneksi bluetooth untuk perangkat speaker kita. Oke, next kita bahas untuk performa dari ROM ini. Pertama kita tes dengan menggunakan Geekbench 5. Customer ROM ini mendapatkan skor di 274 untuk single core dan 1047 untuk multi core. Kemudian saya tes juga untuk GPU benchmarknya. Dan customer ROM ini mendapatkan skor 364 ribuan. Ini angka yang tidak tinggi sih. Oke, sekarang kita tes untuk bermain PUBG Mobile. Di sini HP saya mendapatkan settingan di HD height ya mentoknya. Namun di sini saya memakai settingan di smooth medium agar lebih enteng aja sih. Selama permainan mendapatkan fps meternya di antara 30 hingga 40 fps. Dan saya jarang sekali menemukan frame trope selama permainan game ini. Oke, kemudian untuk bug sendiri di sini yang saya temukan yaitu saat menginstall aplikasi saat membuka pertama kali saya menemukan force close. Dan di sini saya menginstall music player ya terjadi force close. Namun setelah saya tutup dan saya buka lagi untuk aplikasinya, aplikasi bisa berjalan dengan lancar. Oke, untuk penginstallan pertama kita masuk di recovery. Di sini saya menggunakan orange fork recovery. Kemudian kita masuk di bagian web data. Kita pilih dalvik, change data system dan juga vendor. Kemudian kita swipe ke kanan untuk proses penghapusan guys. Setelah itu kita bisa kembali lagi ke file folder. Di sini kita cari untuk custom ROM Corvus kita. Setelah ketemu kita bisa swipe ke kanan untuk proses penginstallan. Kita tunggu aja hingga proses penginstallannya selesai. Oke, dan setelah penginstallan selesai kita bisa pilih untuk reboot system. Kemudian kita tunggu hingga masuk ke custom ROM kita. Oke, dan itu tadi review dan juga cara penginstallan dari ROM Corvus V15 ini. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau tidak suka. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Oke, dan saya Rizky sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!